Intro Teman-teman, kalau kalian lagi mau beli gaming monitor yang udah menggunakan panel IPS dengan kemampuan refresh rate 240Hz plus response time-nya 1ms grey to grey kalian wajib nonton video ini sampai habis karena kita di NXLE Sports Center ini baru aja kedatangan 5 buah e-sports gaming monitor dari MSI yaitu Optic MAG251RX sebelum kita bahas fitur-fiturnya lebih lanjut kita unboxing dan kita rakit terlebih dahulu oke, yuk ada quick guide ya, fragile kita ada dapet kabel teman-teman kabel HDMI 1 buah kabel DisplayPort 1 buah adapter baut oke, habis kita keluarkan sekarang isinya oke ini kita ada tulangnya satu buah tulangnya satu buah tulangnya tulang belakangnya oke lalu ada base plate-nya oke, seperti ini oke, sekarang kita monitornya ini monitornya itu sendiri teman-teman oke, kita buka ini pasti badan monitornya terus hati-hati mantap oke, kita langsung rakit ya teman-teman oke ini itu mudah sekali tinggal dicolok ke sini terus dia butuh baut 2 nah, tadi itu ada aksesoris tambahannya yang ketinggalan yaitu buku panduan kita keluarin ya teman-teman kita bisa lihat di sini dapat 2 kancing penutupnya ini ada 2 bautnya thank you for choosing MSI product dan ini ada MSI gaming monitor warranty card ada quick start guide oke sekarang kita buka bautnya oke kita mau langsung obeng-in sekarang kita mau obeng-in bautnya 1 2 ketika sudah dibaut biar rapi dia ada menyertakan tutupannya teman-teman dari bahannya karet bukan plastik ya karet terus tinggal ditutup ikutin arahnya seperti ini tutup tutup oh, entar ada arahnya ternyata ini nah, ini base plate-nya teman-teman di belakangnya sudah ada 6 buah rubber pad dan ini gampang sekali tinggal kita putar oke ini bagian tulang atasnya sekarang kita pasang seperti ini dan kita langsung kunci oke monitor sudah selesai sekarang kita angkat dan poil lah monitornya sudah jadi monitor sudah jadi bisa naik turun oke bisa seperti ini saya pivot juga oke sekarang sekarang saya mau rakit ke gaming room saya oke teman-teman ikutin terus let's go selamat menikmati selamat menikmati teman-teman saya sudah berhasil set up sekarang saya mau rapihin sil-sil dikit di monitor yuk ini kita buka wah, ini tuh rasa-rasa yang paling enak ya teman-teman ketika kita beli produk baru mantep yang kedua disini ini kita buka nih oke ketiga layarnya sudah VESA certified dengan display HDR400 yang menghasilkan gambar dengan lebih detail rentang warna yang lebih luas dan tampak lebih mirip dengan apa yang dilihat oleh mata manusia jika dibandingkan dengan monitor tradisional adanya smart black tuner dari fitur night vision yang akan secara otomatis mencerahkan detail-detail in-game di spot-spot yang gelap seperti kalian bisa lihat langsung sendiri hasil daripada fitur ini layar Rapid IPS memberi kita para gamer respon time yang sangat cepat yaitu 1ms gray to gray yang secara signifikan akan mengurangi terjadinya monitor blur gambar cerah non-optimal sejernih kristal tentu akan memberi kita keunggulan kompetitif untuk mengambil keputusan yang tepat dalam momen in-game yang bergerak cepat sepersikian detik panel IPS ini menghilangkan distorsi gambar dan memberikan perubahan warna minimal jika dilihat dari sudut yang berbeda lebih dari itu panel IPS langsung mengoptimalkan warna layar dan kecerahan untuk memastikan pengalaman menonton terbaik dengan G-Sync Compatible kita dapat memainkan game apapun tanpa screen tearing, stuttering, flicker, atau artifact karena monitor MAG251RX secara dinamis mencocokkan refresh rate layar dengan kecepatan frame rate GPU sehingga kita akan mendapatkan kinerja luar biasa di setiap game untuk berkompetisi secara profesional Anda harus bermain juga seperti profesional optik MAG251RX sudah dilengkapi dengan refresh rate 240Hz dan panel response 1ms yang mana ini sudah merupakan standar turnamen di mana-mana di seluruh dunia visualisasikan dan rasakan gameplay yang sangat lancar tanpa latensi untuk memastikan aim yang sangat presisi secara singkatnya high performance for maximum precision dengan adanya port type C kita bisa konekin laptop atau PC kita dengan mudah ke layar MSI Optic MAG251RX atau bisa juga port ini digunain untuk mengisi daya gadget kita sampai 15W kita dapat dengan mudah mengatur dan mengubah posisi fit monitor demi kenyamanan posisi bermain sempurna kita dengan cara kita naik turunin layar monitor hingga 13 cm karena monitor ini mengusung desain frameless super narrow bezel jadi kalau kita akan bangun multi monitor setup 180 derajat wow! kita akan selalu dapat pengalaman bermain yang tidak terlupakan karena sempit banget teman-teman jarak antara monitor 1, 2, dan 3 MSI MAG251RX ini juga udah nyiapin mode efek visual terbaik berdasarkan genre game yang kita lagi mainin misalnya fps atau racing atau RTS monitor gaming MSI ini memiliki lebih banyak peluang untuk menempatkan monitor dalam pengaturan kita tanpa melepaskan pengalaman menonton yang optimal warna dan detail akan tetap tajam pada sudut yang lebih banyak dibandingkan dengan monitor lain dengan sudut pandang yang lebih sedikit layar monitor generik biasanya memiliki kecepatan berkedip sekitar 200 kali per detik yang bahkan tidak terlihat oleh mata telanjang kita tetapi dapat menyebabkan kelelahan seiring berjalannya waktu dengan teknologi MSI anti flicker kita akan diberikan pengalaman menonton atau bermain yang sangat nyaman dengan jumlah flicker yang berkurang teman-teman kita akan melakukan pengaturan monitor melalui navigation key yang ada di belakang layar monitor kalau kita pencet dia akan memunculkan on screen display di layar seperti ini kalau kita lihat kita bisa mengatur gaming gaming mode kita bisa langsung setel fps mode seperti ini mereka langsung mengeliminasi warna-warna hijau yang sangat mengganggu untuk seorang fps player ini mode racing akan menjadi seperti ini nanti RTS RPG oke untuk saat ini kita coba nyalain mode fps ya teman-teman dan kita bisa cek ini adalah night vision mulai dari off, normal, strong, strongest, atau AI saya menggunakan AI untuk respon time ada pilihan normal, fast, dan fastest untuk anti motion blur ketika kita klik dia akan efek terhadap adaptive sync brightness HDCR dan respon time kita nyalain ya teman-teman oke ini anti motion blur nya sedang berfungsi oke refresh rate kita bisa taruh refresh rate nya teman-teman kalau kita mau kasih lihat refresh rate location nya pun kita bisa set misalnya contoh saya mau di laptop oke sehingga ketika OSD nya saya matiin dia akan nongol 240Hz sebagai penanda oke lalu kita set lagi alarm clock nanti saya lewat navigation nah ini ada screen assistant ini screen assistant ini gunanya icon nah ini saya akan tunjukin nanti teman-teman sebentar oke misalnya saya pilih ini oke terus ada adapting sim oke lalu monitor ini juga bisa buat creator karena ada mode profesional seperti ini ada pro mode ada sebentar user reader oke buat kita baca artikel berita baca buku digital dan lain sebagainya layarnya langsung menguning ya ini untuk kita nonton ini untuk para desainer dan ini HDR on oke dan sebentar kita balik ke mode yang tadi ini eye saver teman-teman kita bisa nyalain dia langsung mereduksi blue light oke ini HD HD CR anti motion blur image enhancement oke lalu kita bisa cek image kita bisa adjust contrast sharpness color temperature dan screen size screen size meskipun kita pakai 16 banding 9 full HD seperti ini kita masih bisa custom jadi 4 banding 3 ya teman-teman bisa jadi berapapun resolusinya kita bisa setup ini dulu waktu saya pakai resolusi kecil ini berfungsi sekali teman-teman oke ini input source kita bisa pilih kita mau pakai input source HDMI 1 2 display port atau type C seperti yang kalian lihat di panel bagian belakang itu kita dapat 2 port HDMI 1 port display port dan 1 type C oke nah ini navigation key kita langsung tes ya ada up down left right oke kita coba ya ini saya navigation key saya gerakin ke kiri oke nah ini gunanya untuk alarm clock teman-teman misalnya contoh saya mau latihan pemanasan pribadi 15 menit oke saya pilih 15 menit nanti dia akan nongel 15 menit dia langsung countdown seperti itu jadi kita terbantu sekali ketika kita harus disiplin waktu sebagai professional athlete atau professional gamer oke kalau saya pencet ke kanan navigation key nya maka dia akan noncul input source misalnya HDMI 2 ini saya sambungin ke laptop HDMI 1 saya sambungin ke misalnya ke handphone atau type C saya sambungin lagi ke mana gitu ya kita bisa langsung milih teman-teman sekarang navigation key saya pencet ke bawah nah ini ada screen assistant nah ini buat crosshair pembantu teman-teman gunanya ini berguna sekali teman-teman contohnya seperti ini ya teman-teman saya pindah map dulu misalnya saya pilih yang ini deh ya merah oke nah nongel seperti ini ya kalian bisa berkreasi sesuai game-game masing-masing seperti contoh kalau kita pakai AWP kalau kita nggak zoom kan dia jadi ada crosshair ya kalau kita zoom ya balik lagi gitu teman-teman betul oke kita ganti lagi ya coba ya crosshair yang lain misalnya ini atau yang warna putih seperti ini atau yang segitiga jadi seperti ini kayak gitu gitu teman-teman oke kalau kita tidak ingin mengatur pengaturan monitor lewat tombol di belakang monitor kita dapat melakukannya melalui software MSI gaming on screen display 2.0 seperti di layar kita tinggal double klik lalu software akan muncul seperti ini teman-teman di sebelah kiri ada standard mode kita bisa pilih mode apa yang kita mau pakai game atau professional mode oke untuk creator contoh misalnya kalau saya klik fps layarnya akan langsung berubah misalnya saya klik ke reader layarnya juga akan berubah semudah itu teman-teman kita balik ke user ya ini juga ada fitur ray tracing teman-teman sebelahnya ada tombol plus saya akan klik dan saya akan bikin profile khusus buat saya main game CSGO nah saya pilih fps oke saya add dan dia akan langsung membuat profile dan saya link ke aplikasi CSGO misalnya saya cari ini nya ya exe file nya oke CSGO otomatis launch dan saya bisa atur semua yang bisa diatur melalui layar sangat sangat mudah bahkan kita bisa bikin profile kita upload dan save frgd 251rx save muncul di layar seperti itu teman-teman oke kita kembali ke standard oke kita bisa atur semuanya teman-teman contoh di sebelah kiri ada tombol mystic light kita klik ini untuk mengatur led yang ada di belakang layar monitor kita oke contohnya ini off static ada 7 bar 7 kotak yang kita bisa ganti warnanya sesuai gemauan kita ada 16,8 juta warna oke kita bisa kreasikan sesuka kita ada gaming echo ada mark you meteor rainbow lightning breathing flashing random dan synchronize dengan sistem mystic light yang terintegrasi dengan motherboard VGA card dan lain sebagainya saya pakai meteor saya pakai rainbow teman-teman sekarang oke dan ini ada icon 240hz dan kalau kita klik dia akan memberikan informasi your system has been adjust to maximize to maximize the refresh rate oke lalu ada tombol setting ini ada input source kita bisa pilih ini ada on screen display timeout kita bisa set juga transparansi on screen display nya oke ada auto launch dan eco friendly eh sorry ini ada hot key juga kita bisa setting teman-teman ini alarm clock off misalnya kita bisa set ini misalnya kita bisa set mau pakai apa terus tambah apa seperti itu oke ini navigation key yang tadi oke nah disini ada folder split window ya kita bisa program yang berjalan kita bisa setting sampai satu layar dibagi menjadi 4 seperti ini bisa dan ini ada tools pengaturan mouse keyboard power setting magnifier wireless display pengaturan lebih dari satu layar kita juga bisa atur lewat aplikasi pintar ini ya sangat benar sekali software MSI gaming OSD ketika kita mau mengatur semuanya melalui mouse dan keyboard kita oke sekarang saya coba buy one lawan soifong saya restart game satu gak ada rekayasa diantara kita fake kepalanya jadi besar ya teman-teman jelas kepalanya hilang lagi teman-teman aduh aduh apaan tuh teman-teman oke kita dari atas aja teman-teman kita colek dia wuhh dapet teman-teman palanya jelas banget nah teman-teman kalau konklusi saya kalau kalian ingin gopro di esports kalian bisa manfaatin segala keunggulan dan fitur-fitur yang terdapat di MSI MAG251RX ini dengan respon time yang sangat cepat di panel IPS 240Hz dan wide view angle juga warnanya udah bagus banget cerah banget terang kalian bisa adjust semuanya sharpness, contrast, brightness dan juga ada fitur night visionnya dan segalanya kalian bisa atur lewat OSD via software di desktop wow ini udah complete banget enak banget kalian juga bisa cari kenyamanan kalian lewat angle-angle monitor ini oke so kalian tinggal cek di e-commerce favorit kalian MSI MAG251RX oke sampai sini dulu video kita sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman saya Richard Permana dari NXL pamit undur diri dulu sampai jumpa stay safe teman-teman bye-bye